Inilah rumah pasangan suami istri Yati dan Maman. Mereka rame menjadi perbincangan masyarakat setelah media memberitahkan mereka ikut berkorban. Padahal Mak Yati dan Maman sekedar menjalankan apa yang diyakininya sebagai ibadah. Rumah semipermanen ini berdiri di atas tanah milik Dinas Pertamanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sudah lebih dari 3 tahun lamanya mereka menghuni bangunan ini. Tak ada kasur, kursi, meja makan, ataupun dapur yang memadai. Hanya ada pesawat televisi rusak yang ditumpuk bersama barang-barang bekas. Namun kondisi ini tak lantas membuat pasangan ini surut untuk beribadah. Bisa diceritain gak Pak? Kok bisa bangun tanah disini, bangun rumah disini maksudnya? Sebegini kalau masalah punya gubuk, jadi kita dikasih numpang di tanah pertanaman itu udah banyak-banyak seribu terima kasih. Jadi kita sebagai pemulung, udah banyak terima kasih sama yang punya lahan. Sebagai gelandangan, bisa hidup numpang nyari makan. Ini TV-nya bisa nih, Pak? Digunain, Pak? Mati. Mati? Kehidupan serba pas-pasan dari hasil memulung tidak menyurutkan cita-cita mulia Mak Yati untuk berkorban. Butuh waktu tiga tahun lamanya bagi wanita asal Pasurwan Jawa Timur ini menyiksikan penghasilannya. Demi membeli dua ekor kambing senilai tiga juta rupiah. Kemudian hari berikutnya baru dia datang lagi ke panitia dan diberikan tanda terima dan lain sebagainya. Sebagaimana biasa disini diharapkan waktu pemotongannya diharapkan hadir dan juga mungkin ada pesan mau minta sebagian daging. Tapi ternyata beliau menjawab tidak akan hadir dan tidak akan minta apapun. Sebuah perjuangan panjang yang tidak mudah. Sebenarnya dorongan apa sih Mak yang, kok Mak benar-benar istilahnya punya keinginan yang sangat kuat untuk kurban bro? Dorongannya, keinginannya ya itu pengen naruh kambing di masjid. Cuma itu doang dorongannya gak pengen punya ini, punya itu. Nah kalau suami saya pengen punya tempat tinggal sendiri. Nah jadi istilahnya soalnya nenek-nenek ini udah tua, anak kagak punya, sodara gak punya, merah tua udah mati. Alat anak tinggal satu, anaknya yang jadi laki saya gitu. Niat saya kokonya itu. Ya Pak Mirza ini adalah salah satu contoh yang patut kita jadikan pelajaran gitu. Sosok Mak Yati yang penghasilannya pas-pasan, kemudian penghasilannya cuma 25 ribu per hari. Dengan profesi sebagai pengulung, mohon maaf. Tapi bisa berkurban gitu. Dan ini adalah patut kita jadikan sebagai teladan. Setidaknya Mak Yati adalah pahlawan. Dan pahlawan, keteladanan, baik untuk masyarakat maupun untuk diri kita pribadi. Mak, kita pilih-pilih lagi yuk. Yuk kita pilih-pilih lagi. Mak Yati adalah potret kehidupan masyarakat yang terpinggirkan namun masih punya cita-cita luhur. Cara statistik, mungkin banyak orang yang menganggap Mak Yati miskin. Namun, Mak Yati menunjukkan bahwa kemiskinan yang sebenarnya justru ketika seseorang tidak mempunyai sesuatu untuk dibagi kepada orang lain. Di hari pahlawan ini, Mak Yati seolah membuka mata hati kita. Kesediaan untuk berbagi di tengah keterbatasan adalah sebuah kepahlawanan mulia.